Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihinasta'inu ala umuridu niwaddin. Wassalatu wassalamu ala asyarifu al-anbiya wal-mursalin. Sayyidina wa nabihina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajum'ain. Teman-teman sekalian di Ramadi Allah SWT. Ini pertemuan kita. Pertama membahas kitab Patuhimu'in. Syarah dari Purwutul Ain. Dimana Purwutul Ain adalah matan dalam ilmu fikih. Matan cukup kecil. Yang ditulis oleh Sheikh Zainuddin al-Malibari. Ahmad bin Abdul Aziz. Al-Malibari. Lama yang hidup di abad ke-9 dan ke-10 Hijriah. Wafat tahun 9-8-7 Hijriah. Dan al-Malibari ini berarti dari Malibar. Daerah di pesisir selatan India. Tapi beliau sendiri nanti di akhir hayatnya beliau tinggal dan mengajar di Mesir. Yang beliau banyak mengaji di Mekah. Guru utama beliau adalah satu dari dua tokoh utama mazhab syafi'i modern. Yaitu Sheikh al-Imam bin Hajar al-Hitami. Jangan lupa bahwa mazhab syafi'i modern ini bertumpu pada dua tokoh. Yang pertama siapa? Yang tadi. Siapa yang namanya tadi? Langsunglah. Siapa tadi? Ibn Hajar al-Hitami. Sama Ar-Romli. Sama Ar-Romli. Satu lagi. Ar-Romli. Ar-Romli. Ar-Romli siapa? Ar-Romli banyak. Syamsuddin Ar-Romli. Syamsuddin Ar-Romli. Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli. Ar-Romli. Wafat tahun 1004. Ibn Hajar al-Hitami. Wafat tahun 974. Kemudian imam Syamsuddin. Ingat ya. Syamsuddin Ar-Romli. Wafat tahun 1004. Ini dua perempuan utama mazhab syafi'i. Dan teman-teman mungkin akan sering menjumpai dua nama ini. Kalau misalnya lihat di akun Instagram mazhab syafi'i. Jadi jangan. Kok ini mana enggak menyebut imam syafi'i? Kok enggak menyebut imam menawi? Memang aturannya begitu. Nanti mungkin lama-lama kita akan cinggung. Tapi intinya biar tahu aja bahwa. Imam Ibn Hajar al-Hitami. Ini gurunya penulis kitab ini. Sheikh Zainuddin al-Malibari. Semoga Allah merahmati mereka semua. Baik. Kita langsung baca coba. Minta tolong. Siapa yang minta tolong dibaca? Siapa yang bisa baca? Kitabnya? Mana nih bang? Bang Novel mah bang Novel? Bang Abid. Ustaz Abid. Ustaz Abid tolong baca. Yuk Bismillah. Ya Ustaz. Bab sholat Ustaz. Jadi awal. Mokot dimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Saya buka dulu kitabnya. Belum. Di TDAF sholat Ustaz. Belum beli ini. Oke. Enggak masalah. Mokot dimah ya. Bang Jabar dulu. Bang Jabar. Ya Mokot dimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat bahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sayyidil Muhsalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah mahu firlana wa liwalidina wa liman syaikhina wa lijamain muslimina amin. Kitabu Qurratil Ayni. Kitabu Qurratil Ayni. Bimuhimma tib-im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatah. Al-Jawad. Al-Mu'ini ala t-tafaktu. Al-Tafaktu. Saya terjemahin pelan-pelan ya. Sebenarnya puji bagi Allah. Al-Fatah. Salah satu nama Allah. Yang maha membuka. Al-Jawad. Yang maha dermawan. Maha pemurah. Lanjut. Al-Mu'ini ala t-tafaktu. Fid-dini. Manishtarahu minal ibadi. Yang Al-Mu'ini yang menolong. Yang membantu. Untuk t-tafakku. Untuk belajar fikir. Dalam agama Islam. Siapa yang diberi. Siapa yang Allah bantu tuh? Untuk mempelajari agama. Untuk belajar fikir. Manishtarahu minal ibad. Orang-orang yang Allah. Pilih dari hamba-hambanya. Berarti. Teman-teman sekalian. Perlu berhusnudun. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Memilih teman-teman sekalian. Untuk. Bertafakku. Dalam agama. Ini gak sembarangan. Bisa online ini. Berarti teman-teman dipilih sama Allah. Itu husnudun kita ya. Lanjut. Wa shahadu an la ilaha illallahu shahadat. Tudekiluna darul huludi. Hah? Jangan dimatikan. Jangan disukuin. Apa? Shahada. Shahadata. Shahadatan. Shahadatan. Ya. Shahadatan. Tudekiluna. Tudekiluna darul huludi. Dan aku bersaksi buat sebenarnya. Tidak ada yang berhak disembah. Kecuali daripada Allah. Dengan. Yaitu sebuah shahadat. Sebuah persaksian. Yang memasukkan kita ke dalam negeri keketalan. Ini surga maksud. Lanjut. Wa shahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sahibul maqamil mahmudi. Dan aku bersaksi bahwasannya. Pemimpin kita. Sayyidina Muhammad. Kalau Allah alaihissalam adalah hambanya. Dan utusannya. Yang mana beliau adalah pemilik al-maqamil mahmud. Maqamil mahmud yang ada dalam doa azannya. Maqamil mahmudan iladzi wa atta. Lanjut. Sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Oke. Semoga salawat dari Allah. Dan salam darinya. Nanti saya terlimpahkan pada beliau. Alihi wa ala alihi. Dan juga atas keluarga-keluarga beliau. Wa ashabihi al-amjad. Dan para sahabat beliau. Yang mulia. Al-amjad. Yang mulia. Lanjut. Salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'abi. Yaitu dengan salawat dan salam. Kan tadi kan salallahu alihi wa sallam ya. Yang aku menang dengannya. Ini dengan keduanya. Maksudnya dengan salat dan salam. Pada hari dibangkitkan. Hari kembali. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadu. Wabadu. Fahadha syarhun mufidun. Ala kitabil musamma. Bi qurratil ayni. Bi muhimmatid dini. Oke. Sebentar. Saya dengan azan dulu. Nanti nunggu komat. Kemudian saya izin beri salatnya. Berikan. Apa yang dimaksudkan oleh penulis. Dan menampakkan. Menonjolkan faedah-faedahnya. Dan aku beri judul dengan Fatsul Mu'in. Lanjut. Gantian mungkin. Ada Bang Jabar. Ada Bang Jabar. Bang Jabar. Dibaca Bang Jabar. Dia online. Nanti. Bisa baca. Nanti. Bang Aldi. Yang ketiga atau keempat aja. Bang Aldi. Mana Bang Aldi. Oke silahkan Bang Aldi. Baca Bang Aldi. Wa ana as'alullahal karima. Wa ana as'alullahal karima. Manana. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucap sedikit-dikit. Al-Karim yang maha. Mulia. Al-Mannan yang maha memberi. Maha menganugerahkan. Terus. Agar kemanfaatan buku ini. Menjadi umum. Mencapuk orang-orang khusus. Maksudnya berarti para pembelajar misalnya. Dan orang-orang umum. Secara umum. Minal ikhwani dari saudara-saudara. Sama pemuslimin. Lanjut Bang Aldi. Wa ayyuskinani bihil firdausa fidaril amani innahu akramu karimin. Wa ar-rohamu. Wa ar-rohamu rohimin. Oke. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala juga memasukkan aku. Memberikan aku tempat tinggal di firdaus. Negeri penuh keamanan. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah akramu karim. Dermawan yang paling dermawan. Wa ar-rohamu rohim. Pengasih yang paling pengasih. Lanjut dikit lagi Bang Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. U'alliku. Janimatin. Ar-rohimi. Janimatin. Janimatin. Bismillahirrahmanirrahim. Mi ay. Minya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. U'alliku. Wal'ismu. Oke. Sementara titik. Di walifu titik. Jadi dengan nama Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya ini aku menulis. Jadi kan. Ini mungkin teman-teman perlu ingat ya. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu kan bukan jumlah ya. Bukan jumlah yang sempurna benar gak? Cuma kan cuma. Jarmadjirur. Benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kita belajar dalam bahasa Arab. Jumlah itu cuma ada dua. Yaitu jumlah ismi dan jumlah. Dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismi ya? Apa jumlah ismi ya? Itu jumlah yang polanya adalah. Waktadah khobar. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang polanya. Apa? Fi'il dan? Fi'il fa'il. Ini apa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan jumlah. Sempurna sebenarnya. Dia ujar majrur. Makanya kemudian berarti dia muta'alik dengan sesuatu. Dia harus punya muta'alak. Apa muta'alaknya? Bisa dipilih mau jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Bebas. Kemudian muta'alaknya bisa di depan. Bisa di belakang. Tapi yang dipilih penulis. Muta'alaknya adalah jumlah fi'liyah. Dan dia jumlah fi'liyahnya ini mu'akhir. Berarti lebih dulu jarum majrurnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu. Jadi jumlahnya fi'il fa'il. U'allifu. Gitu ya. U'allifu. Fa'ilnya. Lumir mustatir. Ana kan. Gitu. U'allifu ana. Bisa aja dia mustatir wujuban ya. Dalam kondisi seperti ini. Maksudnya berarti. Dengan nama Allah yang maaf mengasih maafnya. Aku menulis. Jadi. Didahulukan Bismillahirrahmanirrahimnya. Agar yufidul hasr. Agar bahwa. Hanya dengan. Nama Allah yang maaf mengasih maafnya. Yang aku. Aku menulis. Oke. Itu. Biar ngerti. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa selalu ya. Selalu di awal buku. Selalu seperti ini. Kita gak perlu berdarah-berdalam. Intinya. Penulis disini lebih menyukai. Atau memilih. Menakdirkan dengan jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyahnya belakangan. Lanjut. Walismu. Yuk. Bang Aldi. Walismu. Mushtakun. Minas sumu. Wahual alamu. Oke. Kita break bentar ya. Wahual alamah. Oke. Jadi. Isim itu sendiri. Kata isim itu. diambil dari kata sumu. Artinya ketinggian. Bukan dari wasem. Bukan dari wasem. Yang artinya tanda. Ini jadi. Isim ini dari mana mushtaknya? Ternyata penulis memilih dari sumu. Bukan dari wasem. Dari ketinggian. Sumu. Lu. Bukan dari wasem. Yang artinya alamah. Tanda. Oke. Cukup. Ini bentar. Saya izin break. Tolat. Kira-kira 10 menit tinggal atau kurang. Nanti kita lanjut lagi. Teman-teman boleh off dulu. Left dulu. Lift terserah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Siapa nih? Dokter Biesta. Online dokter Biesta. Iya Ustaz. Oke. Bisa ya. Yuk lanjutin. Wallahu. Caranya Ustaz ya? Iya. Yang wallahu alamun liddhati wajibil wujudih. Oke. Sekarang Ustaz. Karang Ustaz. Wallahu alamun liddhati wajibil wujudih. Wa aslahu ilahun. Wahwa ismu jinsin liku lima mudim. Sebentar. Sebentar. Jadi kan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismi isim udah dijelasin. Jadi isim ini mustaq dari mana? Dari kata apa? Isim. Dari sumu. Yang artinya ketinggian. Bukan dari. Wasem yang artinya tanda. Oke. Kemudian sekarang lanjut ke syarah lafzul jalala. Maka beliau sebutkan wa'allahu dan lafzul jalala. Allah ini adalah nama bagi zat yang wajib berwujud. A must existence. Itu akan dibahas lebih lanjutnya kalau belajar ilmu akidah. Wajib berwujud. Jadi semua selain Allah itu istilahnya mungkinul wujud. Jadi ada wajib berwujud, ada mungkinul wujud, ada mustahil wujud. Allah subhanahu wa ta'ala wajib wujud. Ada pun kita yang ada ini makhluk. Ini mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin nggak ada. Tapi kalau Allah pasti ada. Sederhananya seperti itu. Wa'as luhu dan lafzul jalala ini mustaq dari kata ilah. Asal katanya. Dan ini memang ada bila pendapat di kalangan luhu wijin. Tapi penulis Syekh al-Malibari memilih dia mustaq dari kata apa? Ilah. Apa artinya ilah yang disembah? wa'uwa, ya terusin. Ismu jinsin liku lima budin. Yaitu dia adalah sebuah nama isim jins. Yaitu bagi siapapun yang disembah. Jadi ilah saja ini artinya yang disembah. Apapun, mau bener mau nggak. Mau bihak, kenau bihoyrihak. Ilah. Kemudian sumah, ya terusin. Dok, silahkan dok. Lanjut, dokter biasa. Ilahun dikasih apa? Kemudian ilahun dikasih al. Dita'arif dengan al-ta'arifiya. Dan kemudian hamzahnya dibuang. Hamzah mana yang dibuang ini? Hamzah apa yang dibuang? I. I-nya dibuang jadi. Ilahun dikasih al-ilah. Jadi I-nya dibuang. Jadi apa? Al-lah. Sumah. Kemudian. Oke, kemudian. Sebentar. Oke. Kemudian. Sudah jadi al-ilah. Jadi Allah. Kemudian digunakan untuk yang ma'bud bihak saja. Itu yang disembah dengan benar. Jadi gak boleh maki Allah ini ke sembahan-sembahan lain. Gak boleh. Hanya Allah disebut nama demikian maka pasti maksudnya al-ma'budu bihak. Wahuwa dan nama Allah ini adalah al-ismul a'azam menurut kebanyakan ulama. Karena ada pembahasan dari nama-nama Allah mana yang merupakan ism a'azam. Nama yang paling agung. Alladzi iza udi du'iya bihi ajab. Yang kalau Allah kita berdoa pada dia dengan nama tersebut Allah akan kabulkan. Kan ada pendapat bahwa nama yang paling agung adalah apa? Rahmanir Rahim. Ada pendapat Al-Hayul Qiyum. Ada pendapat beragam. Ah. Kemudian boleh disebutkan disini bahwa menurut kebanyakan ulama nama yang paling agung apa? Allah itu sendiri. Itu nama Allah yang paling agung adalah apa? Allah sendiri. Jelas ya sambil sini. Berarti kalau ada pertanyaan nanti misalnya. Apa nama Allah yang paling agung? Aladzi iza du'iya bihi ajab. Atau nama Allah yang paling mulia jawabannya apa? Menurut kebanyakan ulama nama tersebut adalah Allah. Makin lanjut. Walami usama bihi ghoiruh walau ta'anutan. gak ada yang diberi nama dengan Allah ini meskipun sebagai na'at. Sebagai ya gelar saja. Atau bahkan ta'anutan dia cuma ngarang-ngarang doang. Ngaku-ngaku gak ada. Gak ada orang. Alhamdulillah. Fakat sekarang belum kita nemu ya. Ada orang namanya Allah. Alhamdulillah. Ada pun Ar-Rahmanurrahim. Terusin dok. Al-Rahmanurrahim. 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 Sifatani bunyata dilmubalagotimin rahima. Oke. Jadi Ar-Rahmanurrahim disini disebut sebagai apa? Disini oleh penulis sifat. Jadi boleh diirob sebagai badal. Boleh diirob sebagai sifat. Disini penulis mengatakan dia sifat. Dua sifat. Dan jangan lupa ya. Ar-Rahmanurrahim juga nama sebenarnya. Tapi kan kaidahnya setiap nama mengandung apa? Mengandung sifat. Dua sifat yang dia disusun bentuk fiilnya atau bentuk isim ini. Bentuk katanya sebagai mubalagot bentuk hiperbolik dari rahima. Jadi baik faalan ataupun fail sama-sama apa? Sama-sama sifat mubalagot. Faalan dan fail sama-sama sifat mubalagot. War-Rahmanurrahim tapi mana yang lebih mubalagot? Yang lebih hiperbolik mana? Yuk, lihat. War-Rahmanurrahim ablagu minar-Rahim. Oke. Ar-Rahman lebih mubalagot lebih hiperbolik daripada Ar-Rahim. Jadi faalan lebih dahsyat daripada fail disini. Terus. Kenapa? Jangan disukunin. Jangan disukunin. Ulang. Lian na ziyadat al-binai tadulu al-la ziyadat al-ma'na. Oke. Karena kaidahnya ziyadat al-binai ini. Tambahan huruf penyusun kata menunjukkan tambahan makna. Rahman misalnya. Berapa huruf Rahman tanpa alif lam? Rahman berapa huruf? Ro-Ha-Mim alif nun. Lima ya. Rahim. Ro-Ha-Yamim empat. Banyakan mana? Banyakan Rahman. Faalan. Berarti dia lebih mubalagot daripada Rahim. Itu penjelasan penulis. Rahim Allah. Terus. Dan alasan kedua. Dan juga karena perkataan para ulama bahwasannya Rahman ini mencakup dunia dan akhirat. Sementara Rahim mencakup akhirat saja. Dan ini ada hadisnya riwat Imam Al-Hakim dalam Unustadroq. Bahwa Nabi ketika berdoa Rahman dunia wal akhir rahim al akhir kalau Rahman mencakup dunia dan akhirat kalau Rahim mencakup sayangnya Allah di akhirat saja. Oke jelas ya dari sini. Lanjut kita. Coba. Siapa yang bersuara? Oke gantian Habli, Habli. Dokter Habli. Silahkan dok. Dokter Habli online. Naam Ustaz. Oke. Tepantol. Dr. Habli. Ustaz tadi sampai Alhamdulillah iladhi. Betul-betul. Iya. Al-Nadhi Hadana. Qala Al-Mu'ahlifu Rahimahullahu Ta'ala Alhamdulillah iladhi hadana ay dallana lihadat ta'lifi wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah walhamdulillah Ada ilahihnya gak di kitab kamu? Ada. Hadana Allah Gak ada. Masalah. Terus. Wa ma kunna linah tadia lawla an hadana allahu ilaihi walhamdul walhamdul huwa al-wasfu biljamil biljamili wal wal jangan lupa wal sambung aja. Oke. Segala pun bagi Allah yang dia telah wal wal wasfu biljamili Oke. Bagus. Sekali puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kita ya ini menunjukkan kita lihatlah untuk ini ininya apa? Ait ta'lif untuk menulis ini menulis buku ini sementara kita tidaklah mendapatkan petunjuk tersebut andai bukan karena Allah memberi hidayah pada kita kepadanya dan alhamdul penulis menjelaskan makna alhamdul adalah apa? alwasfu biljamil mensifati dengan hal yang bagus Jadi alhamdul mensifati dengan hal yang Oke lanjut wassalatu wassalatu wahiyya minallahi rahmatul makrunah makrunatu bita'zim Oke. Kemudian wassalatu ini di matanya ada wassalatu dan sholawat dan sholawat kata penulis kalau dari Allah maknanya apa? arrohmatul makrunatu bita'zim kasih sayang yang disertai dengan pengagungan jadi kan sholawat bisa dari hamba kepada Allah bisa dari Allah kepada hamba sholawat dari hamba kepada Allah sholah maknanya apa? doa' doa' wassalli alaihim doa' adapun rohmah sholawat dari Allah kepada hamba maknanya menurut penulis dan ini penjabat banyak ulama maknanya kasih sayang yang disertai pengagungan gitu ya jadi bukan Allah sholawat bersolawat atas nabi maksudnya Allah ini berdoa kepada nabi bukan tetapi maksudnya Allah mengasih sayangi nabi disertai pengagungan terhadap nabi jadi kalau ada pertanyaan nanti apa makna sholawat dari Allah kepada hambanya jawabannya apa? ar-rohmatul makrunatu bita' zim kasih sayang yang disertai dengan pengagungan oke lanjut lanjut dok kalau disambung kalau disambung ayit taslim kalau disambung ayit taslim dan salam adalah oke sebentar artinya adalah penyelamatan Allah menyelamatkan membebaskan nabinya atau hambanya kalau disini konteksnya berarti nabinya dari semua keburukan dan kekurangan al-fatin keburukan naqsin kekurangan next ala sayyidina muhammadin rasulillahi likafatih takilaini eh emang harus kati kasro disitu takolaini 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 yaitu al-jin teruskan al-jinni al-jinni wal-insi ijma'an wakadhal wakadhal mala'ikati ala maa kalahu jam'un muhaqqquna jam'un muhaqqquna disitu kamu mala'ikati mungkin lebih tepatnya mala'ikatu wakadhal mala'ikatu wakadhal mala'ikatu ala maa kalahu jam'un muhaqqquna ini bisa aja sih amal ikati cuma berarti dia ada mudhaf yang dibuang dan pada dasarnya kita gak perlu lah mudhaf-mudhaf dibuang oke salat dan salam atas Sayyidina Muhammad Rasulullah dimana beliau adalah utusan Allah di kafatih takolain untuk semua dari dua kelompok dua kelompok besar yang dimaksud siapa yaitu jin dan manusia ini secara ijma lama sepakat ijma bahwa Nabi Muhammad ini diutus kepada manusia dan jin begitu juga Rasul ini diutus juga kepada malaikat tapi ini bukan ijma berarti berarti ada beda pendapat gak di kalangan ulama apakah Nabi Muhammad diutus kepada malaikat jawabannya ada beda pendapat makanya disini mengatakan beliau begitu juga diutus kepada malaikat menurut apa yang dikatakan oleh sekelompok ulama muhaqikun peneliti ulama yang betul-betul meneliti pendapat pendapat dan ini pendapat yang mu'tamat menurut al-imam ibn Hajar al-Haytami ini pendapat yang benar dalam hal ini bahwa Nabi Muhammad s.a.w. juga diutus pada malaikat dan ini bukan pendapat yang mu'tamat menurut al-imam Syafsuddin al-Romni ini satu dari sekian titik perbedaan antara dua imam dua sheikh itu kalau menurut al-imam ibn Hajar al-Haytami gimana rasulullah diutus juga gak ke malaikat teman-teman diutus juga terus kalau menurut imam Syamsuddin al-Romni diutus gak ke malaikat dan penting diingat bahwa al-Sheikh al-Malibari ini bertumpu pada apa yang dimu'tamatkan oleh al-imam ibn Hajar al-Haytami satu karena beliau gurunya dua tapi mungkin ada yang bertanya lah kan dia orang Mesir pada akhirnya Mesir ya betul dia orang Malibar awalnya orang India dimana orang-orang India ini sama seperti orang Yemen sama seperti orang Dagistan dan orang Indonesia secara umum yaitu lebih ke al-imam ibn Hajar al-Haytami karena dulu ngajinya pusatnya di Mekah faktor tersebut ada pun orang Mesir kan lebih cenderung kepada al-imam ibn Syamsuddin al-Romni tapi menariknya al-Malibari beliau kepada ibn Hajar al-Haytami satu karena beliau gurunya ibn Hajar dua karena al-imam Syih al-Malibari wafat sebelum wafatnya al-imam Syamsuddin al-Romni dimana al-imam Syamsuddin al-Romni kan wafat tahun berapa tadi tahun 1400 tahun 1400 hijriah sementara Syih al-Malibari wafat tahun 1987 1987 berarti ada 17 tahun jarak antara wafatnya Syih al-Malibari penulis kitab ini dengan wafatnya al-imam Syamsuddin al-Romni itu kenapa alasan nanti akan ibn Hajar sentris dalam banyak tarjih banyak tempat demikian jadi yang benar disini adalah bahwa Nabi Muhammad juga diutus kepada Malaikat lanjut lanjut yang lebih tepat yang lebih tepat minas mil minas mil bukan minis mil minas mil kaidahnya gimana min kalau setelahnya sukun kaidahnya gimana difathahkan jadi bukan minis mil minas mil ini orang atau mungkin banyak yang bingung kalau min gimana setelahnya minas mil alamun mankulun minas mil maf'ul il mu'du'afi mawdu'un liman kathrat khisaluhul hamidah sammiya bihi nabiyyuna jangan di matiin khisaluhul khisaluhul hamidatu sammiya bihi nabiyyuna pasif 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 pu' ilah summiya bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam bi'il bi'il hamin minallahi bijaddihi oke dan muhammad adalah nama mankul mankul yang berasal dari isi maf'ul yang fiilnya mu'du'af hamada yuhamidu tahmidan dan seterusnya sampai fahuwa muhammidun wadzaka muhammadun fahuwa muhammidun wadzaka muhammadun isi maf'ul fiilnya mu'du'af hamada oke kemudian mu'du'af disin maksudnya ini ya sulasi mazid yang ditakstidkan itu maksudnya bukan mu'du'af adda yauddu parrayafirru oke kemudian maf'udu'un yang dia diberikan nama ini buat siapa? buat yang banyak karakter-karakter terpujinya limankah surat bagi orang yang banyak kisoluhul hamidatuh karakter-karakter terpujinya sumya bin nabi kita dinamakan dengan nama ini dengan ilham dari Allah kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib karena hampir tidak ada orang Arab saat itu menamakan nama anaknya dengan muhammad bahkan sampai dalam si roh ibn hisham ditanya si kakek Abdul Muttalib ini kok kamu namain cucu muhammad ini nama yang aneh maka kemudian dikatakan saya ingin dia dibuji di dunia dan di akhirat di bumi dan di langit seperti itu ini ilham dari Allah kepada kakek beliau war rasul gantian siapa nih sekarang siapa yang datang nih bang jabar bang jabar mana bang jabar ada gak tes 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 oke yuk ini urutan ke 4 ke 5 yuk silahkan dan rasul jadi kan muhammad ini rasulullah rasul itu apa yaitu kalau rasul maksudnya dari manusia karena rasul bisa juga dari malaikat bisa juga dari malaikat rasul juga kalau dari manusia maka maksudnya adalah laki-laki berarti menurut penulis nabi harus laki-laki kalau bukan laki-laki berarti bukan bukan rasul rasul harus laki-laki kalau bukan laki-laki bukan rasul hurun merdeka berarti gak mungkin nabi itu budak uh ya ilahi yang dia diberikan wahyu kepadanya bisa satu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun dia gak punya kitab suci dan gak punya ya lembaran-lembaran wahyu oke contohnya yusya alaihissalam yusya alaihissalam ini juga termasuk rasul karena yusya ini siapa yusya ini di kurun ada gak di berat muridnya Nabi Musa disurat Al-Kahsi bener disurat Al-Ma'idah juga disebutkan gimana disurat Al-Ma'idah gimana disurat Al-Ma'idah gimana disurat Al-Ma'idah waktu mau masuk Ba'itul Maqdis iya walaladina ya khafunan amallah itu di akhir halaman sebelah kanan ya walaladina ya khafunan amallah di surat Al-Ma'idah mungkin nanti dilihat ya itu ayat keberapa kemudian Nabi Yusya juga disebutkan di surat Al-Kahfi disebut Al-Kahfi itu itu lebih panjang disitu cuma memang dia disebutkan disebutkan di Al-Quran tidak dengan nama disebutkan di Al-Quran tidak dengan nama tapi kalau kita lihat di hadith ada disebutkan Nabi seolah-olah menyebutkan Nabi Yusya Yusya atau orang Nasrani atau orang Yahudi menyebutnya Joshua oke lanjut mungkin kalau dia kalau dia gak disuruh menyampaikan gak disuruh menyampaikan apa wahyunya berarti dia Nabi bukan Rasul lanjut warasulu 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 unfudulu minan nabiyyi jema'an was sahah khabaru Lebih tepatnya Anna Lebih tepatnya Anna Eh, kok warbatan Dari mana warbatan Oh, warbatan Oke Oke Bagus Dan Rasul lebih afdol daripada Nabi Berdasarkan ijma Berarti tidak perlu kita anggap Mungkin sebuah baik yang terkenal ya Mako munubu wati fi barzahi Faoko rosuli wadunal wali Itu Apa namanya Tidak perlu dianggap ya Jadi ada baik cukup terkenal Mako munubu wati fi barzahi Faoko rosuli wadunal wali Terdudukan Terdudukan Nabi itu Di antara Tengah-tengah dia Baoko rosuli di atas rosul Wadunal wali Dan di bawah wali Ini berarti tidak tepat pemaknaan Kalau cara zahirnya seperti itu Karena Rosul lebih afdol dari Nabi Dan Nabi lebih afdol dari Wali berdasarkan Apa yang dikatakan para ulama Dalam mata naqidat wa hawi Gimana Nabi yun wahid Afdol Min sa'il awliya Min jami'il awliya Nabi yun wahidun Afdol Min jami'il awliya Oke Wasu'a khobaru Dan telah sah Telah sohi Hadis terkait Bahwasannya Jumlah Nabi Ada berapa? 124 ribu Jumlah Nabi ada berapa? 124 ribu Dan jumlah rosul Ada 315 Hadisnya Rewat Ibn Hibban Oke Wa ala alihi Wa ala alihi Ay akaribihil mu'minin Amin bani hashimin Wamuttalibi Wa qila Kebawahan Oh kamu gak punya PDF-nya? Oke gak masalah Dan atas keluarganya Wa qila hum kullu mu'minin Ay fi maqamid du'ai Bagus Dan Wa ala alihi Dan atas keluarga beliau Siapa keluarga beliau? Penulis menguatkan pendapat bahwa Keluarga beliau adalah Akaribuhil mu'minin Ay akaribihil mu'minin Yani Kerabat-kerabat beliau Yang merupakan orang beriman Kerabat dari mana? Dari Bani hashim dan Bani ilmu talib Bani hashim dan Bani Bani ilmu talib Kalau Bani hashim jelas Karena Nabi dari Bani hashim Kalau Bani ilmu talib Maka ini berdasarkan Hadithiruat Imam Abu Dawud dan Tirmidhi Inna Bani hashim dan Bani ilmu talib Syai'un wahid Kata Nabi Bani hashim dan Bani ilmu talib Satu kesatuan Lam yufariquna Fi islamin wala fi jahiliyah Fi jahiliyatin wala fi islam Mereka belum pernah berpisah dari kita Semenjak zaman jahiliyah maupun Islam Dan Hashim dan Muttalib ini saudara Dia sebenar berempat Siapa dua orang lagi? Ini anak Abdul Manaf Abdul Manaf punya empat Anak paling utama Empat ini Yang pertama Hashim Kedua Muttalib Dua orang lagi Abdul Syams dan Naufal Abdul Syams dan Naufal Oke Dan menurut Imam Syafi'i Yang masuk kategori ini adalah Muttalib saja Banil Muttalib Termasuk Imam Syafi'i Berarti Imam Syafi'i kan Banil Muttalib Bukan Abdul Syams dan Naufal Lanjut Ada pendapat Tapi ini lemah Konon katanya Keluarga Nabi itu Semua orang beriman Ini kalau maksudnya Tentu pembahasan keluarga disini Adalah semua orang beriman Dalam hal apa? Dalam hal doa saja Atau misalnya Kalau kita berdoa Disini masuk disitu Orang beriman semua Tapi bukan maksudnya Gak mungkin ya Dimaknai bahwa Semua orang beriman ini Ahlil baik Bahwa kalau gitu Nanti gak boleh nerima zakat semua Ya gak? Paham disini? Banjabar Gatir ya Paham ya Oke jadi Pembahasan Keluarga Nabi Itu maksudnya Semua orang beriman Itu ya tentu pembahasan Dalam doa saja Atau misal doa Ya solawatan Zikir Gak pembahasan lain Nanti kalau gitu Nyerempet Berarti kalau keluarga Nabi Ahlil baik Berarti gak boleh nerima zakat Berarti gimana orang beriman Gak boleh nerima zakat semuanya Gak gitu Atau Dalam pembahasan Humusul humus Seper lima dari Seper lima Goni Makan ada Jatah bagian Untuk ahlil baik Bahwa kalau maksudnya Ahlil baik Semua orang beriman Dapat semua Ya Gak gitu maksudnya Khusus dalam pembahasan doa saja Waktiro Ya terusin Waktiro Liqabarin da'ifin fi'ihi Wajazamabihin nawawi Yuhi syarhi muslimin Oke Dan ini pendapat dipilih Oleh sebagian ulama kita Syafi'i ya Karena ada Hadis Loif tentang itu Dimana hadisnya Riwet Imam As-Sakawi As-Sakawi sebutkan dalam Al-Muqasudul Hasanah Dimana kata beliau Hadisnya adalah Al-Muhammadin Kulutaki Al-Muhammadin Kulutaki Keluarga Nabi Muhammad Adalah semua orang bertakwa Dan Imam As-Sakawi Beliau menegaskan Ini pendapat yang Yang lebih benar Dalam hal doa Dalam syarah Itu adalah isim jamak dari Sohib Sohib jamaknya apa Sohb Maknanya Sohib disini As-Sakawi Dan Sohabi Definisinya adalah Manis Tama Muminan Bin Nabi Yina Allah Yislam Yaitu orang yang Berkumpul dengan Nabi Dalam kondisi Beriman Walau Meskipun Mohon maaf Tonanitra Walair Mumin Izan Dan meskipun Masih bocah Meskipun Masih belum Bisa Nanti Mumin Sekarang dijelaskan Pengertiannya Masih Sangat kecil Misalnya Itu dianggap Dianggap Sahabi Oke Terusin Al-Faizi Nabi Ridullahi Ta'ala Sifatul Niman Zukir Yaitu Yang mereka Menang Mendapatkan Ridhonya Allah Subhanahu Ta'ala Dan ini Al-Faizi Adalah Sifat Buat Siapa Yang disebutkan Tadi Nabi Muhammad Al Dan juga Sahab Lanjut Wabadu Wabadu Jadi Wabadu Dan setelah Setelah apa Ini menarik Jadi jangan lupa Bahwa Wabadu Ini Wabadu Dia Mabni Alat dom Gak boleh lupa Bang Jabar Dan teman-teman Sekalian Mungkin teman-teman Disini ada yang Ada gak Kawan-kawan Saya Kita sama-sama Pernah belajar Alfiyah Malik Untuk Awdohul Masalik Misalnya Ini Wabadu Dia Mudah Makhduh Terus apa Yun Wabihi Maknanya Tapi Layun Wabihi Lafzuhnya Jadi dia Maknanya Diniatkan Mau disebutkan Tapi Lafalnya Enggak Maka Pakanya Wabadu Jadi Mabadu Mabni Ala dom Dia Mabni Doma Kemudian Dia Kenapa Kok gitu Kenapa Mabni Karena Mudah Vilainya Dibuang Diniatkan Maknanya Saja Tidak Diniatkan Lafalnya Itu sebagaimana Dikatakan oleh Mabani Adim Kama Dan seterusnya Lanjut Jadi Maksudnya Mabak Dua Wabak Dama Takot Dama Minal Blablabla Oke Dan semua Yawabak Duh Berarti kan Ada yang Mudah Vilainya Dan Mudah Vilainya Disini Adalah Apa yang Disebutkan Tadi Basmala Hamdallah Pujian Blablabla Dan seterusnya Dan setelah itu Semua Fahadha Maka Ini Fahadha Al-mu'allaf Al-hadir Dih Nan Wukhtasur Fallalaf Duhu Waqtasur Ma'nan Dan Dan ini 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 maksudnya Kemana ini Si Misharon Nunjuk kemana Ke Bukunya Emang Ini kan baru Awal nulis Bukunya emang Udah ada Nunjuk ke apa Akan Akan Makanya disini Kata penulis Al-mu'allaf Al-hadir Dih Buku yang Hadir Sudah ada Tapi dimana Adanya Di otak Jadi Berarti disini Karena ini kan Penulis yang ngomong sendiri Penulis yang menjelaskan Maksud penulis Berarti Pertanyaan saya Ke teman-teman Jawab ya Berarti Muka Dima ini Ditulis Setelah buku selesai Atau sebelum buku ditulis Setelah atau sebelum buku selesai Muka Dima ini Sebelum 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 Karena beliau bilang sendiri Bahwa ini Yang ada di otak masih Gitu Kan kalau misalnya Yang mencarah bukan penulis Kita bisa kasih dua kemungkinan Ya enggak Mungkin saja Muka Dima ini Setelah buku ditulis Maka Ini Nunjuk Yang udah ada bukunya Siapa disini Yang punya kebiasaan Kalau tugas Ditulisnya Muka Dima belakangan Saya ya Saya kalau tugas Muka Dima belakangan Kalau ngerjain bahas Tulisan apa Bukunya dulu aja Selesai baru Muka Dima Tentu ya maksudnya Muka Dima yang sederhana ya Kalau Muka Dima yang akan Berefek pada buku Ya pasti harus disusun sebelumnya Tapi ada orang yang punya Kebiasaan Muka Dima dulu Baru Isinya Nah ini Maka berarti Kalau gitu Nunjuk Maka ini Bukunya belum ada Tapi ada di otak Sudah kebayang Oke Dan itu yang dimaksud penulis disini Karena penulis sendiri yang mengakui Mukhtasurun Terusin Mukhtasurun Oke Mukhtasurun Itu yang Merupakan ringkasan Dan ringkasan Definisinya adalah Apa yang Lafalnya Dikit dan Banyak maknanya Diambil dari kata Ikhtisor Terusin Filfiqhi Filfiqhi Hualugatan Al-Fahmu Pastilahan Al-ilmu Bil-ahkam Shari'yatil Amaliyyatil Mukhtasabi Min Adillati Min Adillati Min Adillati Al-Mukhtasabi Apa Al-Mukhtasabu Bang Al-Mukhtasabu Apa Al-Mukhtasabi Al-Mukhtasabu Sifat Ilm Oke Mantap Bagus Al-Mukhtasabu Min Adillati Tafsiliya Dalam ilmu fikih Dan fikih secara bahasa Artinya Al-Faham Pemahaman Walaupun Kalau mau dirinci ada lagi Cuma disini Sederhananya Fit itu pemahaman Dan secara istilah Terminologi Berarti dia adalah Ilmu tentang Hukum-hukum syariat Amaliyah Yang sifatnya amal Bukan Keyakinan Kalau keyakinan Berarti ilmu akidah Yang diperoleh ilmu tersebut Dari dalil-dalilnya yang rinci Ini definisi fikih Diingat nih Kalau Anda ditanya Apa itu fikih Jawabannya apa Al-ilmu Bil-ahkam Shari'yatil Amaliyah Adilatnya tafsiliyah Ya Oke Gak perlu saya rinci Penjelasin Walaupun sebenarnya Menarik Menjelaskan Terusin Dan sumbernya Fik ini dari mana Kalau menurut Madhab Syafi Dari kitab Dalkitab Al-Quran Dari sunnah Ijimah dan Qiyas Sebenarnya Mungkin Ini yang terkenal ya Bahwa Madhab Syafi Itu sumbernya 4 Memang Sesama ulama Syafi Sendiri Ada diskusi Apakah Qol Sohabi Dalil juga Kelima menurut Imam Syafi Yang mau tamat Iya Qol Sohabi Merupakan dalil juga Dalam antara Syafi Sebagaimana dijelaskan Imam Zarkashi Dan juga Imam Syafi Sendiri katakan Dalam Dalam hal umum Beliau katakan Seperti itu Qol Sohabi Dan benar ini Mau tamat Sampai Jadidnya juga Mau tamat Sampai jadidnya juga Berlaku Sebagaimana dijelaskan Imam Zarkashi Juga Ibn Hajar Al-Haitam Dalam Tuhfah Juga Menyatakan hal tersebut Akan tapi mungkin Tidak disibukan penulis Ya maksudnya Yang disepakati Para ulama Syafi Seperti itu Atau Qol Sohabi Dimaksudkan Juga bisa masuk Kedalam konteks Misalnya Sunnah Terisyaratkan Disitu misalnya Karena Nabi Sulawasan bersabda Ashabikan Nujum Bi'ayhimu Tadaitum Atau hadis Misal Atau misalnya Diambil juga dari Al-Kitab Dari Al-Quran Yang mengisyaratkan Makna tersebut Oke Al-Qulihal Intinya Dalam adab Syafi Ada lima Quran Sunnah Ijumah Kiyas Dan Qol Sohabi Oke Wa fa'idatuhu Dan fa'idah fikih Apa? Yuk Wa fa'idatuhu Wa fa'idatuhum Kesaru awamirullahi ta'ala Wajitana bunawahi Dan fa'idatuhum fikih Adalah Menjalankan Perintah-perintah Allah Dan menjauhi Larang-larang Ini penting ya Agar kita Hadirkan Niat ini Tujuan ini Bajar fikih itu Bukan buat Bukan kerenan Bukan buat Banyak-banyakan Pengetahuan Tapi buat Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi Larang-larangannya Maka seharusnya Orang yang semakin Faham fikih Dia faham Mana yang haram Mana yang halal Justru harus Semakin Bertakwa kepada Allah Semoga Allah Berikan kita bertakwa Oke lanjut Siapa nih? Gantian-gantian Yang mau baca Boleh deh Dari temen-temen Yang belum saya sebut Ini ada Ustaz Ustaz Pamuji Ustaz Pamuji online gak nih? Ustaz Pamuji Tes-tes Wah ini Ustaz saya nih Tes Ustaz Pamuji online gak? Apa ini adiknya? Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Ustaz Pamuji Minta tolong Bacain nih Alhamad Dhabili imami Yuk Kita belajar bareng ya Ntar koreksi saya Ustaz langsung terjemah Kalau ini Ustaz yang langsung terjemah Ustaz Afwan Disini anak-anak anak pada main Jadi beri sih Ustaz Afdol yang lain Barang-kollah Assalamualaikum Ustaz Bang Rizky Bang Rizky mana? Bang Rizky online gak? Bang Rizky Bang Rizky Noriawansyah Tes-tes Jakarta Utara Online gak? Mas Nanda Mas Nanda dimana? Di Banjar ya? Mas Nanda Assalamualaikum Eh dimana kamu sekarang? Waalaikumsalam 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 Dimana Mas? Tuban Tuban Oke Yuk dibaca Alhamad Abil imami Alhamad Abil imami Mujtahidi Abi Abdillahi Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i Rahimahullah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waradiyah Waradiyah Oke Alhamad Abi ini fikirnya Berdasarkan Mujtahidi Al-Imam Yang merupakan Al-Mujtahid Mujtahid Berarti dia Yang sudah memiliki Kemampuan Untuk Mengeluarkan Hukum-hukum Langsung Daripada Al-Kitab Dan As-Sunnah Dari dalil-dalilnya Langsung Mengeluarkan Hukum fikir Siapa beliau? Abu Abdillah Kuniahnya Abu Abdillah Dan memang Semua imam Empat madhab Kuniahnya Abu Abdillah Imam Malik Abu Abdillah Imam Ahmad Abu Abdillah Kecuali satu imam Kuniahnya bukan Abu Abdillah Siapa berarti? Abu Hanifah Abu Hanifah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Oke Jadi kuniahnya Imam Syafi'i Abu Abdillah Nama beliau Muhammad Bin Idris As-Syafi'i As-Syafi'i Berarti As-Syafi'i Nisbat beliau Nanti beliau Lebih terkenal dengan As-Syafi'i aja Padahal nama beliau Muhammad Semoga Allah Menahmati beliau Dan meriduai beliau Boleh gak Mengatakan riduwa Allah Semoga Allah Meriduai beliau Kepada selain sahabat Boleh gak? Boleh Sahabat Raudi Allah Pendapat yang benar Boleh ya Boleh Dijelaskan oleh Imam Menawi Dalam Al-Adkar Boleh Buat selain Nabi Boleh Gak masalah Eh sorry Buat selain sahabat Gak masalah Apa maksudnya Madhab itu Jangan lupa Terusin Mas Nanda Madhab Madhab Ayu Ayu Madhab Ilay Ay Ay Sukun Sukun Mas Nanda Sukun Ayu Madhab Ayu Madhab Ilay Ahkami Fil Masail Oke Oke Yaitu Madhab adalah Madhab Apa yang beliau pilih Pendapat beliau Dari hukum-hukum Dari perkara-perkara dalam hukum Berarti Madhab itu apa Kumpulan pendapat Sederhalanya Madhab itu Kumpulan pendapat Oke Lanjut Mas Nanda Wa Idrisu Wa Idrisu Waliduhu Wabnu Abbas ibn Usmanab 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 Nih Gak masalah Usmanab Bani Usmanab Bani Shafi'i Bin Shia'ib Bani Wasam Maytuhu Wasam Maytuhu Oke Eh gak 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 Itu kamu keskip halaman Oke sebentar saya baca Dan Idris itu siapa Idris adalah ayah beliau Idris itu adalah Idris bin Abbas Bin Usman Bin Shafi' Bin Saib Bin Ubaid Bin Abdi Yazid Bin Hashim Bin Muttalib Bin Abdi Manaf Ini nasab beliau berarti Nasab Imam Shafi'i Sampai bertemu Nabi Ketemunya dimana Ketemu dimana Imam Shafi'i Dengan Nabi Ketemunya di Abdu Manaf Ketemunya di Abdu Manaf Oke Bukan di Muttalib ya Muttalib tuh Bukan kakenya Kaken Nabi Abdul Muttalib Dan memang disebut Abdul Muttalib Karena dianggap Dulu dikira budaknya Muttalib Budaknya Muttalib ini Dan kakek-kakeknya Nabi ini Shafi' ini sahabat nih Jadi As-Syafi'i Itu nisbat Kepada Shafi' Salah satu datuknya Imam Shafi'i Dan Shafi' ini sahabat Saib sahabat Ubayt sahabat Abdul Yazid sahabat Berarti Datuknya Nabi Leluhurnya Nabi Ada berapa orang sahabat? Ada empat Oke lanjut Dan Shafi'i adalah Yang Imam Shafi'i Dimisbatkan kepadanya Shafi'i Kayakkan misalnya Tuban At-Tubani Sekarang orang Tuban Dulu orang Tanggrang At-Tanggrangnya dulu berarti As-Syafi'i Wa As-Syafi'i Dan Shafi'i ini masuk Islam Dia Beliau Dan juga ayah beliau Siapa? Saib Pada hari Badr Mantap Masuk Islam Pas hari Badr Mantap Berarti kemungkinan besar Berarti ditawan Kemudian masuk Islam Gantian Jasa kalau akhiran Mas Nanda Boleh nih Teman-teman yang lain Mungkin para ustad Para Teman-teman Para hadirin Yang ingin Baca Nafis Nafis Kang Nafis Boleh Kang Nafis Mana Saya gak liat Kang Nafis Silahkan Kang Nafis Di Bandung Baca Silahkan Wa Baladu Wa Ulida Bismillahirrahmanirrahim Wa Ulida Imamuna Dilahirkan pada Pada tahun berapa 150 Hijriah Dan wafat Hari Jumat Lebih tepatnya Malam Jumat Salho Salho itu artinya Akhir Hari terakhir Dalam bulan Itu disebut Salh Karena setelah itu Maka bulannya Terkulipi Berganti Salho Rojab Hari terakhir Bulan Rojab Malam Jumatnya Tahun 204 Malah kata Ar-Rabiyah Imam Shafi'i meninggal Malam Jumat Kemudian kita makamkan Jumat Jumat Sore Maghrib Hilal Sudah kelihatan Hilal Shaban Hari terakhir Bulan Rojab Tahun 204 Masya Allah Semoga Lalu berhenti Wasam Maituhu Yokang Wasam Maituhu Bikur Rotil Aini Biabani Muhimmati Ahkamid Bibayani Bibayani Ayo tes tes Bibayani Bibayani Muhimmati Ahkamid Dini Dan aku menamakan Buku ini Sebentar Kurot lain Yaitu kurot lain Yang melakukan penjelasan Dari hal-hal penting Dalam hukum-hukum agama Yok Intakhobtuhu Intakhobtuhu Wahada Assyarhu Minal Kutubi Wahada Syarha Wahada Syarha Yok Disini Syarha Syarha Ya Ya Kan Kan ya Maktuf Alah Demirha Intakhobtuhu Wahada Syarha Assyarha Kan badal dari Hada Dari Atau sifat Oke Dan Hada Maktuf Alah H Oke Intakhobtuhu Wahada Syarha Wahada Syarha Minal Kutubi Al-Mu'tamadati Lishaykhina Khotimatil Muhakfi Muhakfiqina Syihabin Syihabit Dini Ahmadabni Hajaril Haitami Wabakia Hajarinil 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 Haitami Oke Dan saya Pilih Buku ini Saya Saring Saya Tulis Intakhobat Memilih Dengan Teliti Maksudnya Buku ini Sumbernya Banyak Cuma Saya Pilih Saya Ringkas Buku Buku ini Kuratul Ain Dan Syarha Ini Dari Buku-buku Yang Mu'tamad Yang Berlaku Yang Dijadikan Patokan Dijadikan Rujukan Buku-buku Ovisial Madhab Kita Yang ditulis Oleh Syih Kami Penutup Pemungkas Para Ulama Peneliti Siapa Syihabuddin Ahmad Bin Hajar Al-Hitami Guru Ibn Hajar Al-Hitami Yang Lahir Tahun 909 Dan Wafat Tahun 1974 Oke Ini Sumber Pertama Berarti Buku-buku Beliau Misal Tufat Muhtad Wabakiyatil Mujtahidina Terus Wabakiyatil Mujtahidina Mithlu Wajihid Dini Abdir Rahman Ibni Ziyadin Ziyadin Zabidi Zabidi Di Di Radiyallahu Anhum Radiyallahu Anhum Wasai Khoi Dan Sebentar Dan Juga dari Mustahidin Mustahidin Yang lain Atau Bakiyatil Di sini Lebih tepatnya Diterjemahkan Yang tersisa Dari Mustahidin Bakiyatil Mustahidin Jadi Orang satu Doang Tapi Juga bisa disebut Satu orang ini Bakiyatil Mustahidin Mustahidin Yang tersisa Cuma karena Beliau Tanti sebutkan Misal Semisal Maka berarti Ada Semuatu Orang Beliau Sifatnya Dengan Bakiyatil Mustahidin Mustahidin Yang tersisa Atau Yang tersisa Dari Mustahidin Yang ada Tentu Maksudnya Mustahidin Tarjih Bukan Mustahid Mutlak Semisal Wajihuddin Abdurrahman Ibnu Ziyad Ibnu Ziyad Ini salah satu Ulama yang Penting Sekali Dalam Syahidin Wajihuddin Waqad Ibn Hajar Ziyad Wa Mimro Dan seterusnya Itu Ibnu Ziyad Ibnu Hajar Ulama Tarjih Tapi Ibnu Hajar Jelas Yang Top Diantara Yang top Oke Oke Amjadi Wal Imamil Amjadi Ahmad Ahmad Al Muzajad Zabidi Rahimahullahu Ta'ala Rahimahum Allah Ta'ala Oke Dan Dua Sheikh Dari Sheikh Kami Dua Gurunya Guru Kami Siapa Yang pertama Sheikh Al-Islam Sekaligus Mujadid Jadi Sekaligus Termasuk Mujadid Pembahar Menurut Madhab Syafi'i Bahkan Kalau Madhab Syafi'i Bilang Sheikh Islam Maka Siapa Maksudnya Ini penting Kalau Dalam Buku-buku Fikir Madhab Syafi'i Disebutkan Sheikh Islam Atau Sheikh Saja Siapa Maksudnya Zakaria Ansari Ini Jadi Kalau Ulama Syafi'i Bilang Sheikh Islam Jangan Mikir Sheikh Islam Yang lain Tapi Maksudnya Zakaria Ansari Moga Merahmati Beliau Tadi Ibnu Ziyad Itu Lahir Tahun 900 Wafat 975 Berarti Dia Wafat Setahun Setelah Wafatnya Imam Hajar Ada pun Zakaria Ansari Sheikh Islam Maka Wafat Tahun 926 Wafat Tahun 926 Hijriah Umur Beliau Lumayan 103 Tahun Umur Sheikh Islam Beliau Lahir Tahun 823 Meninggal 926 Lumayan Umur 103 Tahun Masya Allah Dan Tulisan Beliau Luar Biasa Banyak Maka Layak Menyandang Gelar Walimamil Al-Jad Dan juga Imam Yang Al-Muliyah Ahmad Al-Muzajjad Yaitu Az-Zabidi Ini penulis Al-Ubab Nanti Disitar oleh Imam Ibn Hajar Jal-Bitab Al-I'ab Beliau Wafat Tahun 930 Hijriah Semoga Allah Merahmat Mereka Berdua Terusin Kak Nafis Sekit Lagi Oke Dan selain Daripada Mereka Yang merupakan Muhak Dari Ulama Syafiyah Belakangan Jangan Aku Jadikan Patokan Tarjin Patokan Mu'tamat Adalah Apa yang Ditegaskan oleh Dua Sheikh Madhab Kita Siapa Kalau disebut Sheikh Khan Dalam Madhab Syafiyah Maksudnya Al-Imam An-Nawi Dan Al-Imam Ar-Rafi'i Al-Imam An-Nawi Lahir Tahun 631 Menyinggal Tahun 676 Ini Sheikh Munak Madhab Dalam Tanqih Yang pertama Kemudian Yang kedua War-Rafi'i Dan Imam Ar-Rafi'i Abul Qasim Ar-Rafi'i Yang Lahir Tahun 555 Meninggal Tahun 623 Hijriah Berarti Imam Rafi'i Dan Imam Tahun Tahun Antara Wafat Imam Rafi'i Dan Lahir Imam An-Nawi Tapi Ini Dua Imam Madhab Kalau Dalam Madhab Syafi'i Ingin Cari Pendapat Yang Kuat Pendapat Rasim Madhab Maka Rujuknya Ke Imam Nawi Dan Imam Rafi'i Walaupun Sebenarnya Dalam Banyak Kasus Cukup Imam Nawi Karena Imam Nawi Sendiri Beliau Meringkas Dan Juga Menyeleksi Pendapat Imam Rafi'i Sekaligus Dalam Rauh Dua Dan Dalam Min Haji Dan Kalau Dua Imam Ini Agak Beda Pendapat Mana Yang Diunggulkan Mana Diunggulkan Nawi Diunggulkan Kalau Terus Itu Dua Di abad Pertengahan Terus Tadi Saya Bilang Di awal Bahwa Dua Diakhir Di Modern Siapa Ibn Ajar Al-Hitami Dan Satu Lagi Bukan Syahbuddin Syamsuddin Syamsuddin Syahbuddin Itu Ayahnya Ayahnya Al-Romli Kabir Itu Ayahnya Tapi Kalau Yang Munakih Penulis Nihaya Itu Syamsuddin Al-Romli Wafat 1004 Ini Kalau Mereka Berdua Beda Pendapat Siapa Yang Diunggulkan Kalau Ibn Hajar Al-Hitami Dan Sebenarnya Tidak ada Kaidah Baku Jadi Ada Ulama Syafi'ah Yang Lebih Suka Lebih Rojihkan Pendapat Ibn Hajar Ada Yang Lebih Rojihkan Syamsuddin Al-Romli Kelawa Mesir Ulama Yaman Termasuk Indonesia Di buku Hawa'id Madania Hawa'id Makya Itu Tidak disebut Indonesia Mungkin Perlu Ditambahkan Dan Indonesia Lebih Cenderung Ibn Hajar Al-Hitami Makanya Buku Ini Ibn Hajar Al-Hitami Karena Bukunya Sering Diajarkan Indonesia Maka Otomatis Terpengarul Indonesia Merojikan Ibn Hajar Al-Hitami Tapi Ini Kaidah Umum Saja Tetap Pada Akhirnya Perlu Diteliti Lagi Antara Dua Pendapat Dan Ada Beberapa Buku Khusus Bahas Itu Seperti Fathul Ali Dan Seperti Medul Ain Nambah Tapi Boleh Kita Memberikan Fatwa Pilih Terserah Tidak Masalah Pilih Pendapat Ibn Hajar Boleh Itu Sudah Sah Menjadi Pendapat Karena Tidak Ada Kaidah Baku Yang Disemakati Syafiah Sedunia Malah Tapi Kalau Ibn Nawi Dan Rofi Ada Kaidah Bakunya Yaitu Kalau Mereka Berdua Pendapat Maka Dimenangkan Pendapat Ibn Nawi Itu Saja Oke Seraya Aku Berharap Pada Allah Subhanahu Ar-Rahman Agar Orang-orang Pintar Tentu Ini Maksudnya Kita Kita Bodoh Kita Kita Bodoh Kita Terus Semoga Minimal Sebodoh-bodohnya Kita Dapet Sedikit Ilmu Dari Buku Ini Maka Disini Kata Beliau Lebih Lebih Luas Lagi Cakup Kalau Mungkin Dikit Orang Pintar Tapi Orang Berakal Banyak Alhamdulillah Insyaallah Kita Berakal Boleh Juga Dibaca Dan Agar Mataku Tetap Maksudnya Dan Agar Aku Senang Besok Hari Esok Dengan Melihat Wajahnya Allah Yang Mahal Mulia Di Pagi Dan Di Sore Hari Amin Oke Ini Mukaddimah Kita Sempat Membaca Mukaddimah Tidak Sempat Membaca Hukum Tapi Setidaknya Kita Sudah Dapat Gambaran Tentang Beberapa Poin Terkait Fikih Apa Itu Fikih Apa Itu Lahul Jalala Mustakadi Atau Tidak Rahman Rahim Dan Seterusnya Mungkin Setelah ini Kita Diskusi Saja Sampai Pukul Sembilan Di Indonesia Di Indonesia Barat Insya Allah Masuk Benar-benar Keintim Bukunya Di Pekan depan Ya Maaf Oke Kita Lihat Mungkin Ada Diskusi Teman-teman Pertanyaan Oke Ini private Siapa Yang everyone Aja Ada Recordernya Nggak Maksudnya Ada Recording Ada Insya Allah Yang benar Almalibari Almalibari Almalabari Almalibari Saya tidak tahu Mana yang perlu Ditarji Tapi yang Biasa kami Dengan dari Burukamun Dari Kayak kami Almalibari Nah Tidak tahu Apakah Boleh Tidak Yang lain Mungkin ada yang bisa Bantu saya Dua Apakah Ada Salat Zuhur Setelah Salat Jumat Ada Pendapat Muqtama Dalam Adhab Syafi Apa Jadi Tidak Mutlak Itu Kalau Salat Jumat Itu Tidak Sah Sebagai Salat Jumat Atau Potensial Tidak Sah Sebagai Salat Jumat Maka Kalau Seperti Itu Maka Kalau Seperti Itu Dia Karena Jumat Tidak Sah Atau Berpotensi Tidak Sah Berarti Salat Zuhur Itu Maksudnya Ihtiaton Kalau Potensial Kalau Jelas Tidak Sah Maka Ujuban Harus Gitu Kok Bisa Potensial Tidak Sah Misalnya Di Satu Wilayah Ada Beberapa Masjid Sementara Mestinya Ada Satu Masjid Saja Aturan Standarnya Masjid Saja Maka Kemudian Berarti Salah Masjid Saja Yang Sah Sebagai Jumat Masjid Lain Tidak Sah Patokannya Mana Mana Jadi Masjid Yang Sah Jumat Kan Itu Kadang Tidak Tau Mana Yang Duluan Mana Yang Duluan Khutbah Mana Yang Duluan Takbir Dan Terus Maka Dalam Hal ini Kemudian Dianjurkan Ya Ada Salah Zuhur Kalau Kasusnya Seperti Itu Itu Ilahnya Amin Dari Saudara Sahlun Al-Fillah Waalaikumsalam Urutan Sikiran Bajah Salah Salah Dalam Adham Syafi Seperti Apa Sebenarnya Kita Tidak Bisa Menjadikan Patokan Satu Baku Karena Nabi S.A. S.A. Sendiri Riwayatnya Berbeda-beda Beragam Jadi Sifatnya Pilihan Kalau kita Lihat Al-Adgar Bisa Dilihat Untuk Urutan Resmin Dialatkan Maka Standarnya Biasa Astagfirullah Boleh Ditambah Astagfirullah Boleh Boleh Kemudian Al-Mattas Salam Dan Terusnya Seperti Orang Membaca Cuma Memang Teman-teman Akan Melihat Kok Di Masyarakat Ada Tambahan Dari Lafal Yang Warid Dari Sunnah Maka Tambahan Biasanya Ada Riwayat Lain Tidak Di Hadis Yang Sama Ditambahkan Atau Kalaupun Tidak Di Riwayat Yang Sohika Maka Itu Tambahan Yang Boleh Aturannya Tambahan Terhadap Doa Dan Zikir Meskipun Itu Doa Dan Zikir Yang Ada Dalil Khususnya Lafal Khususnya Boleh Ditambahkan Selama Tidak Diakini Itu Adalah Sunnah Rasul Sallallahu Boleh Seperti Itu Dan Berpahala Yang Biasa Kemudian Subhanallah 33 Kali Alhamdulillah 33 Kali Seperti Itu Nah Itu Dengan Layal Allah Dari Syir Lahu 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 Tergantung Solat Apa Kalau Solat Asar Kalau Solat Subuh Dan Asar Maka Tiga Kali Tiga Kali Kemudian Ayat Kursi Kemudian Doa Disunahkan Untuk Berdoa Setelah Zikir Zikir Doa Disunahkan Dirutinkan Disunahkan Untuk dirutinkan Sebagaimana Adit Surat Muslim Bahwa Saat Ijabah Doa Adalah Dubur Kulis Solat Dubur Dimaknai Juga Wah Maaf Bang Albar Mau baca Lupa Tadi Tidak 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 Insya Allah Bang Albar Ingetin Saya Kan Tepan Bang Albar Baca Tolong Disiapin Juga Bang Albar Oke Kalau Mau Beli Bukunya Bagusnya Citakan Apa Saya Tidak 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 Yang Tersedia Apa Tapi Tapi Kalau Di Indonesia Ada Tau Enggak Saya Enggak Tau Mungkin Darul Kutubal Islam Termasuk Bagusnya Insya Allah Umumnya Tahkikan Darul Kutubal Islam Yang Saya Perhatikan Bagus Teliti Tapi Saya Setahu Saya Yang paling Bagus Darul Ibn Sotabid Bertanya Apa India Dulu Bermadab Shafi Enggak Selatan Sisirnya Madab Shafi Ya Kalau Yang Atasnya Madab Utara Semua Madab Malah Nanti Kita Akan Lihat Disini Ada Beberapa Hal Nanti Akan Bising Juga Madab Hanafi Dari Saudara Eka Mahendra Berapa Benar Benar Jika Kita Belum Ambul Istiad Menentukan Pendapat Yang Kuat Jika Benar Jika Dan Aram Beda Pendapat Maka Rujuk Kitab Syakul Islam Ya Benar Itu Nomor Tiga Syakul Islam Syakul Al-Sari Demikian Ada Kemudian Ada yang lain-lain Juga Setelahnya Ibn Ziyad Kemudian Al-Khati Besyrib Ini Itu Seperti Itu Cuma Tadi Saya Bilang Bahwa Pada Akhirnya Kalau Dua Yang Beda Pendapat Udah Jelas Mengatakan Pendapat Maka Berfatuh Dengan Salah Satu Saja Sudah Sah Jangan Berfatuh Atas Madab Syaf Bebas Ada Pertanyaan Lagi Dari Saudari Diana Ulf Apa Ada Pencana Bang Asal Akhid Masyaf Sepertinya Kalau Di Forum Ini Atau Di Akun Tidak Karena Kita Forum Dan Akun Membahas Khusus Fikih Madab Syaf Madab Syaf Itu Madab Fikih Bukan Madab Akhidi Madab Akhidi Namanya Lain Lagi Beragam Kalau Madab Syaf Itu Madab Fikih Bukan Madab Akhidah Walaupun Tentu Ada Permasalahan Fikih Yang Akan Terbahas Dengan Sendirinya Tapi Untuk Akun Dan Forum Diskusi Kita Habib Yang Membahas Akhidah Silahkan Belajar Ke Yang Lebih Pakar Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Dan Juga Agar Kita Fokus Bahasannya Fikih Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Sejarahnya Seperti apa Kenapa Al-Qatib Syirwini Tidak Menjadi Tidak Jadi Rujukan Resmi Juga Jadi Rujukan Resmi Cuma Derajatnya Turun Derajatnya Tidak Kenapa Derajatnya Tidak Setinggi Mereka Karena Dipandang Ulama Zamannya Tidak Setangguh Mereka Berdua Dalam Keilmuan Dalam Penelitian Dalam Ketepatan Tarji Ini Jangan Main-main Ya Imran Diuji Ulama Zaman Diuji Ulama Zaman Kitabnya Dibaca Dites Diperiksa Maka Kita Gak Main-main Itu Bukan Mendalat Ribadi Kita Bisa Bilang Bahwa Apa Yang Terus Itu Tufa Dan Nihaya Itu Pada Akhirnya Bukan Pendapat Pribadi Atau Pendapat Pribadi Tapi Disetujui Ulama Banyak Ulama Banyak Banyak Kalau Ibn Hajar Laitami Mengajar Tufa Tufa Diuji Ulama Banyak Mengunjungi Mecca Banyak Ulama Banyak Dari Beragam Negara Termasuk Indonesia Mungkinan Besar Walaupun Siapa Orang Syair Ar-Raniri Apakah Bertemu Dengan Ibn Hajar Laitami Bertemu Dengan Ibn Al-Lan Sediki Tapi Kenapa Tidak Bertemu Dengan Majar Laitami Tapi Alakul Ulama Sedunia Kan Datang Kemakkah Belajar Dengan Ibn Hajar Diuji Ketangguhan Buku Tersebut Jumlahnya Banyak Bukunya Diuji Jumlah Mutawatir Puluhan Maka Itulah Kenapa Tangguh Jadi Ujukan Utama Jadi Pada Akhirnya Dua Buku Ini Dua Ulama Ini Pilihan Pilihannya Pilihan Pilihan Yang Disetuju Ulama Syafi Demikian Dari Muhammad Mawfal Ada saran Ntar Dari Bajar Kita Oke Sebenarnya Ini Subjektif Cuma Kalau Yang Biasa Saya Pakai Untuk Teman-teman Adalah Takrib Tentu Dengan Syarahnya Kemudian Fatul Ma'in Jadi Sederaannya Gini Mu'in Qarib Mu'in Wahab Qarib Mu'in Wahab Fatul Qarib Kemudian Fatul Mu'in Fatul Wahab Syarah Mahan Hajitullah Seperti itu Habis itu Baru Minhaj Dengan Syarah Mahan Itu Yang Idealnya Seperti Wallah Masuk Tapi Kita InsyaAllah Ini Syarah Sederhana Untuk Fatul Mu'in Harapan Teman-teman Dapat Poin-poin Mungkin Untuk tingkatan Di bawahnya Bisa Dipelajar Dengan Ustaz Yang Lain Atau Kita Nici Di Akun Boleh Dalam Baca Definisi Fikih Kita Baca Al-Muqtas Al-Hkam Oke Al-Muqtas Sabah Seperti Dari Al-Hkam Al-Muqtas Sabu Kali Al-Muqtas Sabu Atau Al-Muqtas Sabah Jadi Al-Muqtas Sabah Boleh Dari Ahkam Kalau Muqtas Sabah Boleh Kalau Muqtas Muktas Sabah Gak Boleh Yang Ahkam Mu'ana Gitu Tapi Yang Diperoleh Apa Ahkam Apa Ilmunya Tergantung Itu Juga Kalau Dimaksudkan Ilmunya Berarti Kifat Keilmu Dan Itu Muqtas Sabu Berarti Kalau Yang Muqtas Sabah Ahkam Dan Itu Boleh Juga Tapi Muqtas Sabah Berarti Maka Itu Muqtas Sabah Bagaimana Itu Kaidah Yang Tadi Bahwa Tambahan Zikir Dalam Shafi Dibolehkan Meskipun Tidak Dalil Khususnya Tapi Ada Dalil Umum Itu Dalil Umum Maka Dibolehkan Kalau Tidak Dalil Khususnya Maka Tidak Diakini Itu Sunnah Nabi Tuhan Tapi Boleh Dikatakan Tadi Bahwa Nabi Adalah Yang Diberi Wahyu Tidak Dibangkan Tablir Tidak Dikatakan Kitman Wahyu Kitman Menyembunyikan Yang Terlarang Kalau Disuruh Itu Baru Kitman Tapi Kalau Tidak Disuruh Nyampaikan Itu Tidak Kitman Malah Dia Menjalankan Aman Orang Tidak Disuruh Malah Kalau Dia Mungkin Tidak Disuruh Nyampaikan Malah Nyampaikan Malah Salah Kan Gitu Bener Tentu Ini Dengan Dasar Definisi Tadi Pembedaannya Nabi Dan Rasul Seperti Itu Ada Juga Pembedaan Yang Lain Bahwa Nabi Dan Rasul Sama Sama Dia Disuruh Nyampaikan Ada Juga Seperti Tapi Ini Tadi Yang Disebutkan Oleh Penulis Fatul Wahab Disarankan Karangan Shaul Islam Ya betul Definisi Fiki Yang disebutkan Mualif Apakah Bisa Diulang Ada Disini Al-ilmu Bil-ahkam Misari Til-amali Til-mukta Sabu Min Adil-lakiat Tafsili Maksud Dari Muktasat Tadi Apa Ini Yang Diperoleh Ada Yang Mau Nyanyi Langsung Silahkan Sebelum Kita Tutup Ada Yang Mau Nanya Langsung Bang Ramadhan Pekandapan Baca Ya Bang Zul Juga Pekandapan Baca Dari Ahmad Ramadhan Ulama Umat Ikan Bia Bani Israel Apa Ini Pertanyaan Ulama Umat Seperti Nabi Dib Israel Oke Ini Sebenarnya Di luar Pembahasan Kita Jadi Saya tidak Mau Jawab Pembahasan Kita Fikih Atau Apa Yang Ada Di buku Saja Ini Tidak Ada Maksa Izin Mohon Maaf Bapak Ahmad Saudara Ahmad Ramli Tidak Saya Bahas Biar Kita Disiplin Oke Ada Teman Teman Kalau Tidak Kita Tutup Barangkali Oke Ini Bang Jabar Mungkin Last One Kenapa Sekulislam Sekaria Dajat Bermajar Shams Ramli Nah Tidak Sekulislam Oke Kalau Kenapanya Kita sebagai Orang Fakir Gak Tau Ya Zaman Terus Bagaimana Tapi Masalahnya Itila Penelah An Ya Terhadap Pendapat Pendapat Ulama Shafi Sejak Dulu Itu Jauh Lebih Luas Daripada Shakul Islam Jauh Lebih Luas Itu Diakui Ulama Ulama Lain Mujar Ketika Ngomong Ngomong Nggak Sembarang Ngomong Beliau Baca Ratusan Buku Madab Shafi Sama Shamsun Ar-Lam Lama Seperti Nah Terus Mereka Ini Nampak Sangat Spesialis Dalam Fikir Sementara Shafi Islam Itu Anda Dapatkan Bang Jambar Bisa Lihat Bukunya Dalam Fikir Apalagi Ilmu Akidah Dalam Ilmu Akhlak Dalam Ilmu Hadith Dalam Ilmu Tajwid Bahkan Beliau punya Syarat Jazariah Malah Sanat Jazariah Itu Mesti Nyambung Shafi Islam Dan Rata-rata Sanat Sanat Hampir Beliau Musni Dunia Syakul Islam Zakaria Hampir Masyarat Ilmu Kalau Bisa Nyambung Syakul Islam Zakaria Nyambung Syakul Islam Zakaria Jadi Itulah Spesialis Itu Ngeri Imam Hajjall Hitami Dan Syamsun Aram Itu Nampak Sangat Spesialis Dalam Fikir Sangat Spesialis Maka Itu Tadi Kalau Dalam Fikir Maka Mereka Lah Okoh Yang Masalah Bapak Saudara Ahmad Ibn Azwar Batis Akhir Sholat Kobliyah Batis Akhir Sholat Kobliyah Waktu Standarnya Itu Sampai Berakhir Waktu Sholat Jadi Misalnya Kobliyah Zuhur Itu Masih Dianggap Waktu Kobliyah Zuhur Itu Masih Waktu Ada Itu Masih Sebelum Zuhur Masih Masih Sholat Kobliyah Zuhur Jadi Ketika Kita Ngerjain Kobliyah Zuhur Tapi Setelah Sholat Zuhur Itu Masih Adaan Itu Bukan Kodo Itu Menarik Menarik Memang Tapi Demikian Dalam Minhaj Kolibin Sampaikan Seperti itu Oke Jadi Gelaris Sholat Islam Kanada Generalis Dan Memang Seperti itu Keindahnya Bang Gafar Bahwa Yang Deglar Sholat Islam Itu Kalau Ilmunya Itu Semua Ilmu Islam Dia Pakari Betul Adanya Tapi Bukan Generalis Asal Asal Tau Cetek Cetek Atau Surface Saja Permukaan Saja Tau Dalam Dalam Semua Ilmu Tapi Bagaimanapun Spesialis Viki 5 Minhaj Dan Ini Lebih Dahsyat Demikian Oke Cukup Barangkali Terima kasih Banyak Atas Perhatian Dan Kerendahan Hati Teman-teman Sekarang Untuk Menyimak Dan Turut Hadir Di Majelis Sederhana Ini Insya Allah Pekan depan Kita Satu jam Saja Dan Kita Mungkin Mulainya Pukul 8 Waktu Indonesia Barat Saja Karena Saya Lupa Disini Sudah Mulai Hari Ini Salat Berjama Di Masjid Maaf Saya Lupa Baru Ingat Sudah Mulai Tadi Subuh Maka Modiralet Sudah Sudah Kebulu Kesebar Setengah 8 Mulainya Tapi Kenapa Dipilih Setengah 8 Agar Yang Di Wid Waktu Indonesia Timur Tidak Kemaleman Itu Sebenarnya Alasannya Disitu Karena Kita Memperhatikan WIB Terus Ada Saudara Saudara Teman-teman Dari Waktu Indonesia Timur Itu Kesian Selisih 2 Jam Lumayan Kita Mulai Jam 8 Mereka Jam 10 Malam Maka Isiasatin Kemudian Jadi Setengah 8 Agar Mereka Mulainya Setengah 10 Tapi Ternyata Disini Malah Masih Asar Repot Nanti Kita Akan Skip Waktu Rumah Yang Rugi 20 15 Menit Insya Mulai Pukul 8 Saya Maaf Teman-teman Di Waktu Indonesia Timur Tapi Sejam Saja Sampai Pukul 9 Waktu Indonesia Barat Atau 11 Assalamualaikum Waalaikumsalam